Ya, punya keindahan alam serta keanekaragaman seni dan budaya, sektor pariwisata punya potensi besar di Indonesia. Dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat, bukan tidak mungkin sektor tersebut mampu menjadi lokomotif membangun ekonomi masyarakat. Pariwisata yang dilirik menjadi salah satu sektor yang potensial untuk membangun ekonomi. Perkembangannya yang pesat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah. Peran serta semua pihak, terutama generasi muda, menjadi modal penting. Mereka perlu didorong agar berinovasi dan mau mengelola pariwisata di Indonesia, hingga punya daya pikat bagi wisatawan. CEO MNC Group Hari Tanu Sudubia mengajak generasi muda untuk melihat hal tersebut sebagai peluang untuk mulai berwirausaha. Tak sekedar menciptakan apangan kerja, namun juga ikut andil dalam memperdayakan masyarakat. Bahasan ini diungkap hati saat memberikan kuliah umum di Universitas Kristen Indonesia, Uki Toraja di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Rabu Petang. Indonesia ke depan butuh pemberi kerja, pemberi kerja lebih banyak. Itulah kenapa saya sangat suka bicara tentang kewirausahaan kepada generasi muda. Karena saya ingin sekali mendorong generasi muda untuk paling tidak berpikir menjadi pengusaha. Sehingga masing-masing bisa membangun daerahnya. Kalau memberi kerjaannya banyak, yang cari kerjaan dapat kerjaan, daerahnya terbangun, akhirnya Indonesia maju. Bapak Haritanu mengatakan cara menjadi pengusaha yang berhasil itu harus, pertama kita harus mengendalikan diri kita sendiri, dan yang kedua itu kita harus kerja keras. Saya akan mempromosikan para wisata yang ada di Toraja ini. Di akhir acara, MNC Group memberikan bantuan pendidikan kepada 20 mahasiswa yang berprestasi. Harapannya mereka makin termotivasi untuk mengejar cita-cita dan berkontribusi nyata membangun daerah. Dari Tanah Pelajah, Sulawesi Selatan, Timi Pertanian MNC Media melaporkan.